Memasuki persiapan pelaksanaan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Freddy Agus Ayomi, mengatakan terbentuknya tim penegakan hukum terpadu sebagai bagian dari persiapan menjelang pemilu 2024. Dapat terus berkoordinasi untuk menantisipasi penegakan penganggara-penganggara yang terhadap, tetapi terlepas dari penegakan itu juga penegakan juga akan dilakukan bersosialisasi ke mana itu merupakan dianggap bijakahan yang akan terhadap kunduh, membaikan terkait dengan penindakan penganggara-penganggara yang akan mencari bidangnya dalam penerbangan sepertinya. Kemudian terhadapannya akan diatur untuk ikutan dalam sosialisasi yang akan melibatkan setelah kunduh itu untuk menyampaikan larangan-larangan dan juga pasal-pasal bidangnya. Saat ini Bawaslu Yapen tengah melakukan pendaftaran anggota pengawas pemilu Distrik Sekabupaten Kepulauan Yapen. Dari Kabupaten Yapen, Herman Beta melaporkan.